Sebagaimana bulan Ramadan, setelah Ramadan itu ada Idul Fitri, dan kita menyambut Ramadan itu dengan Tarhib Ramadan, maka Idul Fitri itu selevel dengan Idul Adha. Hari Raya Islam itu kan ada dua, Idul Fitri dan Idul Adha. Kenapa kita hanya menyambut ibadah Ramadan yang menjadi pembuka bagi Idul Fitri, tapi kita tidak menyambut bulan Zulhijjah yang menjadi pembuka Hari Raya Idul Adha. Apa mulianya si bulan Zulhijjah ini? Pertama, Allah itu bersumpah di dalam Al-Quran. 10 hari pertama Zulhijjah ini, itu dijadikan objek sumpah oleh Allah. Kalau ada Allah bersumpah dengan makhluknya, maka itu menandakan bahwa makhluk yang dijadikan objek sumpah itu adalah sesuatu yang besar dan mulia. Itu kaedahnya. Yang kedua, Allah menamakan di dalam Al-Quran, bulan Zulhijjah ini adalah bulan yang istimewa untuk berzikir mengingat Allah. Apa dalilnya? Surat Al-Hajjah 28, yaitu ketika menyebutkan syariat ibadah haji, ibadah haji itu di bulan Zulhijjah supaya mereka menyebut-nyebut, mengagung-agungkan nama Allah di hari-hari yang telah ditentukan itu, yaitu bulan Zulhijjah. Jadi ini bulan spesial untuk mengingat Allah. Apa bulan lain nggak perlu mengingat Allah? Bukan begitu maksudnya. Tapi di bulan Zulhijjah, mengingat Allah di bulan Zulhijjah adalah perkara yang besar, yang langsung dinaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Yang ketiga, amal soleh di hari-hari bulan Zulhijjah ini terutama 10 hari yang pertama, itu lebih disukai oleh Allah dari pekerjaan apapun. Ketika Nabi SAW, tidak ada hari-hari yang lebih mulia di sisi Allah. Ketika seorang itu beramal soleh di dalamnya, melebihi 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Maka perbanyaklah takbir, tahlil, dan tahmid. Hari-hari 10 bulan Zulhijjah itu lebih baik dari hari-hari 10 terakhir Ramadan. Tapi kata beliau, 10 malam yang terakhir Ramadan itu lebih utama dari 10 malam pertama Zulhijjah. Jadi masing-masing punya keutamaan. Nah itulah Bapak-Ibu hadirin rahmati Allah tentang kemuliaan bulan Zulhijjah. Apa hubungannya dengan keluarga Nabi Ibrahim? Tentu itu semua sangat berkaitan. Karena di dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim ini adalah sosok Nabi yang paling berjasa, paling besar pengaruhnya kepada syariat Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Apa yang membuktikan syariat Islam itu adalah syariat yang bersumber dari Allah dan melalui jalurnya Nabi Ibrahim AS. Yang tidak ada pada agama lain, terutama Yahudi dan Nasrani. Yaitu dua, ibadah haji dan ibadah kur. Ini yang menunjukkan makna finalitas syariat Islam. Bahwa Islam itu final, bahwa Islam itu sempurna, dan yang menyempurnakan syarat Islam itu adalah firman Allah SWT, Al-Yawma atmal tulakum dinakum, wa atmam tu'alaikum ni'amati, wa rabi tulakum al-Islam adina. Jadi ini bukti bahwa syariat ibadah haji ini adalah menjadi bukti pamungkas sempurnanya agama Islam ini, finalnya agama Islam ini. Dan ibadah haji itu berinspirasi dari mana? Dari syariat manasiknya Nabi Ibrahim AS. Yang kedua, karena di situ ada ibadah kurban. Yang dikorbankan adalah Nabi Ismail. Bagaimana rilat yang mutawatir dari Rasulullah SAW, bahwa yang dikorbankan itu adalah sosok Nabi Allah, Ismail AS. Ibadah kurban inilah yang kemudian menjadi tanda bahwa syarat Islam ini adalah syariat yang horisinil, syariat yang bersumber langsung dari Nabi Ibrahim AS. Sehingga apa? Allah mengatakan, sungguhnya orang yang paling atau kelompok yang paling dekat dan paling berhak kepada ajarannya Nabi Ibrahim, itu adalah siapa? Adalah orang-orang yang beriman kepada Risulullah SAW. Wahadhan Nabi'yu. Dan Nabi ini, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang membawa syarat Islam, yang diwahyukan oleh Allah SWT. Ataang Nabi Muhammad SAW, Allah SWT. Ibrahim Sun, Allah SWT. Terima kasih telah menonton!